Iya, halo Kayak orang tiktok Eh, bukan, bukan, bukan Gak mungkin sih Ih, busuk Apa? Eh, siapa ya? Ih, salah orang kamu Radi aku juga ketemu sama yang artis tiktok yang satu lagi tadi Artis tiktok ku siapa? Aduh, kamu siapa sih? Emang ada diresmikan artis tiktok tuh ini, ini? Gak ada eh Tapi aku sering nonton konten kamu Ah, mungkin bukan aku kali yang upload ya? Tapi aku sering nonton konten kamu Konten yang mana? Iya, konten kamu Apa? Oh, Omey TV kayak gini? Iya Oh, jadi gara-gara kamu sering nonton konten-konten Omey TV Kamu jadi main Omey TV sekarang? Gak sih Gosong aja Baru kan main Omey TV kan? Gak pernah ketemu sama sebelumnya? Iya, baru Tapi udah lama? Apa? Cantiknya? Masya Allah Pake Masya Allah Masya Allah Penyakit Ain kelah Tuhan Tapi tadi ada yang satu lagi Dia konten Omey juga Tapi dia kayak sombong gitu Sombong kenapa? Langsung Dia natap aku Akunya natap dia Udah tuh dia skip aja gitu Salting kali sama kamu Orang kamu Gak sih Damagenya luar biasa Bool kok ngesalting muka bad mood Bisa aja kan Aduh nih gak kuat nih gue nih sama dia Nih udah caput aja lagi Ada aja yang kayak gitu tau Enggak sih Itu bool sih Kebetulan aku sekarang mah Langsung nyaman aja Makanya aku stay Masya Allah Terima kasih Sama-sama Namanya siapa? Oh iya Nama aku Feby Vitaloka Feby Vitaloka? Iya Jarang-jarang loh ada orang Aku nanya nama ke Orang di Omey TV Terus ngasih nama lengkap Bukan! 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 Ngasih nama lengkap maksud aku Biasanya orang tuh pada Bilang apa namanya Namanya nama samaran aja ya Nama panggilan aja gitu-gitu Kamu ngasih nama lengkap? Jarang-jarang? Enggak sih Nama aku memang itu Feby Itu nama lengkap kamu kan? Iya Ah oke-oke-oke Oke Jangan nama yang boong-boong Benar Kan mau Kan niatnya pengen Cari temen ngobrol aja gitu Oh iya Aku juga lagi nyeri temen Tapi aku sering Liat konten kamu Sering Iya Yaudah Mungkin dulu Dulu kali ya Dulu ya Karena sekarang aku udah Jalan bikin TikTok Iya sih mungkin Tapi kayak udah Masih sering sih Karena Mungkin ada yang ngeposting Ngeposting ulang lagi Oh iya Atau mungkin yang dulu-dulu Baru naik sekarang Bisa gak sih kayak gitu Kalau di TikTok Mungkin juga Bisa jadi ya Iya Kamu main TikTok juga Kayak bikin video Kayak gitu enggak? Iseng aja Udah Terima kasih Liat dong Liat dong Aku pengen liat kau bikin apa Di TikTok Enggak Yang bikin tiktok Yang bikin tiktok kayak gini aja Kan sekali lewat Kan sekali lewat gitu nih Kalau seandainya ada orang-orang Ngeliat gak pake hijab Gini gimana contohnya aku nih Kan kita belum halal Kan kita sekali lewat Kamu tidak akan ketemu aku lagi Sekali lewat Oke gitu Tapi kan kalau seandainya Aku tidak boleh berambisi Bakal ketemu kamu Jadi Sekali lewat Kalau seandainya kamu nih Kalau kamu ternyata ketemu sama streamer Dan kamu gak pake hijab Asalnya kamu pake hijab Gimana? Jangan bilang Aku nanya dulu Aku nanya dulu Gimana kalau kejadian kayak gitu? Coba Iya sih Tapi kan Aku kan enggak yang berekspetasi Bakal ketemu sama Konten-konten creator TikTok Enggak Aku pun enggak berekspetasi Bakal ketemu kamu Yang enggak tahu Jadi sama-sama random nih kita nih Yang enggak tahu Kok tanya saya? Tapi emang Tuhan baik ya? Kenapa? Kita dipertemukan secara enggak sengaja Masya Allah Terima kasih Tuhan Jadi aku cuma sebatas-sebatas Hal yang Tidak penting Penting sih itu Penting Buat diceritain ke anak kita nanti Ini loh Mama pernah bikin TikTok kayak gini Gitu loh Ya Allah Penting itu loh Nanti Nanti Kamu bikin aku Kepikiran Terus aku melewot gitu Merewot? Bahwa aku bisa disenderin Buat kamu yang melewot Jangan Jangan Jangan-jangan 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 Kamu punya pacar Kamu ngomong gitu udah punya pacar Biasanya kayak gitu udah punya pacar Biasanya Enggak Aku udah lama diputusin Mana udah lama diputusin lagi? Kenapa diputusin? Dia selingkuh Udah dia yang nyelingkuhin Kamu diputusin Kok bisa sih? Kok bisa sih? Karena Ketauan gak? Ketauan gak? Pas dia selingkuh ketauan gak? Dia tuh bukan Dia tuh termasuk selingkuh Tapi dia Kayak mana ya? Sesah ngomongnya tuh Dia tuh deket dari bulan Mei Oke Tapi jadiannya bulan Juni Sama kamu? Sama Si pacar barunya Pacar baru Kalau sama kamunya udah berapa lama? Udah mau hampir setahun Oke Dan bulan Mei Kami putus Tapi bulan Mei Awal Dia deketin cewek itu Dia baru mutusin aku di Mei akhir Mungkin ancang-ancang nih Mau Jadian sama yang baru nih Berarti kamu udah mau satu tahun Dia selingkuh? Iya Dan ternyata Aku tahu Dan aku dapat bukti Dari temennya Wah Aku tahu Ada faktor lain Selain dia selik Dia mutusin kamu tuh Kenapa? Aku tahu sih Dari awal tuh Memang Dia kan dari awal Ngakunya Kalau misalnya Dia tuh jomblo udah setahun Oke Aku tuh prinsip orang yang Gak mau Lihat ke belakang gitu Nah dan juga aku tuh Tidak terlalu kepo Dengan masa lalu ya Masa lalu Gak peduli lah ya Masa lalu yaudah Itu di cut Pas langsung sama aku ya Ya gitu Iya Terus aku tuh tipikal orang yang gak kepo Kayak harus pegang sosmed Harus Periksa HP Aku tuh paling gak mau Yang namanya periksa-periksa HP Itu udah mau Oh kamu malah Gak terlalu protektif Gak malahan Instagram dia nyangkut di handphone ini Ya karena dia sendiri Aku gak Atau mungkin gara-gara dia Berpikir kamu tuh Ini orang Serius gak sih sama gue Masa ya gue kasih Privacy gue ke dia jadi gak mau Jangan kamu dipikir sama dia Gak serius sama dia mungkin Kalau aku gak serius sama dia Ngapain aku sampe Membantuin dia Sampai dia udah kerja Di tambang Maluku Gak usah sebutin juga kali Gak usah sebutin detail juga kali Toloklah 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 Gak usah detail sebutinnya Gak usah detail sebutinnya Udah di tambang Udah toh gitu loh Ini suatu Suatu tambang nih Iya Bikin panik aja sih Jadi kakak ipar aku tuh Tambang juga Tapi beda tambangnya gitu Oh iya Terus Aku tuh nemenin dia tuh Dari sebelum dia skripsian Jadi dari dia Sebelum skripsian Sampai dia ujian skripsi Terus tuh Sudah kan Dia pulang ke Bungku Eh bentar-bentar Aduh maaf banget nih Asli Sebelum kamu lanjut Ini kayaknya deep nih Aku suka nih Gobrol-gobrol kayak gini nih Asli Nah Tapi gue kasih tau dulu Kalau aku lagi streaming sekarang Iya Taduh lu Taduh lu Taduh lu Sebentar 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 Ini 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 sebenarnya aku suka Ngobrol kayak gini Suka banget Ngobrol kayak gini Jadi kayak sharing-sharing Buat pengalaman aku Buat pengalaman mereka juga Tapi biar kamu bisa memfilter Kayak apa yang kamu omongin Oh iya Nah itu sebenarnya poinnya Nah makanya tadi aku tanya sama kamu Kalau kamu ketemu sama streamer Dan kamu tuh sebenarnya pakai hijab Tapi sekarang pakai hijab gimana? Ya udah deh Apa boleh buat lah Pasrah 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 banget loh Mana kamu lagi live Aku gak pakai apa-apa Aku sama Tapi kamu cantik banget loh Asli Cantik loh Apanya cantik? Ini kamera ini buram Terus aku gak pakai apa-apa Ya karena Kamera itu gak bakal Gak bakal menyempurnakan cantik orang Kalau cantik aja Masya Allah Masya Allah Masya Allah Please Masya Allah Nanti kena penyakit AIN ya Allah Aku udah kena penyakit AIN Aman Nah sekarang boleh nih kita mau cerita nih Karena aku udah jujur sama kamu ya Intinya ya Kalau aku lagi streaming sekarang Tinggal dipilih aja Dipilih aja yang perlu diceritain Gimana tuh Lanjut Jadi Jadi Dari udah dia selesai skripsian nih Oke Ujian di salah satu universitas di Jogja Terus pindah ke Bengkulu kan Dia tuh bingung Mau cari kerja di mana Nah kebetulan Jurusan dia tuh Sama kayak jurusan kakak ipar aku Oke Kakak ipar berarti pacarnya Saudara kamu Iya Udah nikah berarti ya Bukan pacar Udah nikah suami Iya suami maksud aku Suami ya Iya Oke Terus Terus Aku minta tolong lah sama kakak ipar aku Abang tolong bang tolong nih Apa sebagain macam Nah dia tuh sempat Satu bulan belum ada kerjaan Terus akhirnya Abang aku tuh nolongin dia Kan ngusahain dia Ternyata alhamdulillah Dia keterima di salah satu tambang tuh Udah nih Udah diterima nih Oh jadi kamu ya Jadi First dia kerja itu Kamu yang ngusahain Iya Aku yang Yang bantu dia ngumpulin Berkas-berkas juga gitu Kamu yang persiapin berkas-berkas juga Kamu yang Berkas-berkasnya Terus Belanja-belanja bulanannya Untuk ditambang tuh Udah aku sediain di buku dulu Jadi dia dari desa ke Aku kan kebetulan tinggal di kota nih Nah dia ke kota untuk ke Jakarta Udah ada disini gitu Nah Itu semua kamu yang biayin semua Yang beliin semua Iya Pakai uang pribadi Iya Bro Gila Salud Wah ini total sih dia Kalau suka Kalau Aduh total banget dia pasangnya dia Lanjut Terus 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 Aku nyiapin itu kan Terus aku nyiapin bajunya juga Karena dia kurang baju Jadi aku siapin juga Kamu kasih baju kamu yang dasar-dasar itu Kenapa? Kamu kasih baju kamu ke dia Yang dasar gitu-gitu Enggak Enggak Aku beliin baju Beliin baju yang baru? Baju kaos gitu Oh iya? Baju baru Oke Kenapa kamu sampai Sampai nyediain Kayak semua Semua tentang dia yang Baju kan penting kan? Kenapa kamu nyediain sampai Sampai itu-itu segala Itunya juga gitu Karena Aku tuh takutnya nanti dia tuh Kurang Dan aku tuh tau kapasitas bajunya tuh Dia tuh kebanyakan ke meja Oke Oh dia gak mungkin dong? Makanya aku sediain kaos Oh iya gak mungkin ya Kalau misalnya dia keluar doang Buat ngopi pakai kemeja gitu ya Iya Dikira Dikira Ini dikira Seles prudensial Oke Terus 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 Udah nih Dia masuk tuh Awal pertama itu Tiga bulan Dia pulang Sebelum dia pulang Dia transferin Kebetulan Aku yang pegang uangnya Oke Gak tau Itu bukan aku loh Yang minta Bukan Dia sendiri langsung Dek minta nomor rekening gitu Nah kan Aku pikir kenapa kan Terus tuh Gak munafik lah ya Mungkin dia nih mau transferin Aku uang jajah nih 100-200 gitu Nah Aku mikirnya gitu Ternyata Dia kirimin Semua gajinya Tinggal 500 ribu Untuk pulang Terus dia bilang Simpan ya gaji abang Dia bilang gitu Oh iya bang Aku bilang kan Aku simpan nih Aku tabungin Terus Akhirnya aku bilang sama dia Kalau Ada yang nyimpanin Uang abang Ada Bikinin ATM aja nih ATM BCA langsung Ada kok ATM BCA nya Di bawah jok motor Bintunya masih ada juga Enggak Duitnya udah aku balikin Semua Utuh Dan Dan memang Sebelum putus Dia tuh Memang minta Uang semuanya Katanya ada urusan penting gitu Emang sebelum putus tuh Dia emang minta uang Tapi aku gak Negatif thinking Kalau dia bakal mutusin Kenapa kamu gak bagi kaku setengah Kenapa? Kena gak tusuk Ya nitip Mau say hi dak Halo Kau pernah dak Siapa itu? Ya sini kan gak keliatan Aku gak keliat kamu Halo Kau gak tau yuk Siapa ini? Makan ya Buka tiktok Siapa di anjing gitu ya? Apa dia nying-anjingin aku? Halo Kak Kau gak tau kan? Kau aku kasih tau tiktoknya Udah gak usah tau Nanti aja kenalan Sama kenalan keluarga sekalian Iya kok Iya kok Terus lah Itu jadi dah Tiktok 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 Ya titik Mekdi Apa? Asufazin Aku juga mau Mekdi dong Boleh gak kak? Jangan-jangan Boykot teman-teman Pada apa yang lebih baik Oke terus Terus Situ Eh sini dulu Aku mau kenalan sama dia dong Siapa namanya? Eh siapa nama kamu? Dia gak mau Aku mau kenalan dong Dia siapa kamu sih? Kenalan atau enggak sih? Feby Dia siapa kamu? Kakak aku Kakak Kak Kan kalau deketin adek Adeknya harus deketin sama kakaknya juga Masa kan aja gak mau kak Ya jangan Dia mau Dia udah siap-siap Dia takut Siap-siap apa? Siap-siap apa kabur Astagfirullahaladzim ya Allah Jadilah dak Nak kemana aja ya Centilin sama emak satu ini Centilin Ini ya dia Dia Mamah baru ya Ikanji Masa ngurik-ngurik gitu Tapi kami gak mirip ya Oh iya kak? Ya ampun Halo Cantik loh Dodoanya Kalian orang mana sih? Orang Bengkulu Oh Bengkulu Ini kak yang tempang Oh iya Aku Kak Aku lagi cerita sama Adiknya Tentang Masalah Kedepan Aku tau kok Enggak tentang Masalah kedepan kita Nanti mau gimana Aku ceritain tentang Rambez Oh Gak apa-apa Gak apa-apa diceritain Bowie Dia pun udah emosi kayaknya Dia pun udah sempet emosi kayaknya Kamu udah punya Ngomongan? Satu Satu? Ada Gak boleh dilihatin ya Kan tadi kamu lagi 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 Ada sih Cina Dia Cina Cina? Jadi papinya itu keturunan Cina Lucu dong berarti Iya putih banget Saya atau cowok? Cowok Kalau kamu ngeliat Jisoo Kamu bakal ngeliat dia Aduh Jisoo siapa? Lagi gak tau lagi aku Jisoo siapa Blackpink Oh iya tau 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 Iya aku gak tau Jisoo Aku taunya miss you Muakak aduh Jadi ada MC tuh lah Enggak Maksud aku Aku Kakaknya muak Jisoo Oke oke Iya Jadi begitulah Oh Kalau lumayan bayi Gak boleh telfon Kenapa? Kalau udah nampain foto bayi Gak boleh telfon Bukan gak boleh Bayi itu memang gak boleh Sebenarnya bayi gak masalah Di Youtube gak masalah Kan ada juga Coba kalau Anaknya Rafi amat itu Kan bayinya Pas bayinya di show semua Masya Allah gitu kan Iya Maksudnya gak masalah Cuman kamunya menjaga privacy Anak kamu gak Kalau menjaga jangan Jangan lupa Jangan lupa Jangan lupa Masya Allah Masya Allah Kalian ngak Cain atau aku nih? Sobe Be Ya ampun lucu banget TV apapun Lucu banget Sumpah Kayak boneka loh Iya Lucu banget Itu beneran loh Ya ampun lucu banget Astaga Ada disitu sekarang? Tidur Tidur lagi tidur Kan udah malam Lucu parah loh Kamu ini Coba kamu bikin TikTok sama dia Pasti ini Ini gede Lucu banget Aku pernah kok Bikinin Aku sih sebenernya Bikinin TikTok Buat dia Gitu Iseng-iseng Nih Tapi dia marah Gitu Kayak ini ya Kayak bapau ya Dia tuh baru mau Beranjak ke 4 bulan Aduh baru 4 bulan Iya Tapi beratnya Udah Berapa ya 7,1 7,1 Udah Termasuk gede gak sih Kalau segitu Gede ya termasuk ya Iya Dia sampe disuruh Suster yang Imunisasi Buat diet Oh Oke Tapi makan normal dia Norm Oh gak sih Papinya Ini papinya Oh papinya yang Yang ini Yang Chinese banget ya Iya Itu gambaran kita nanti Itu Feby Masya Allah Oke Oke Aduh Udah jadi Belum selesai Aku nih cerita Situ lah dulu Ya Sebentar Aku mau cerita dulu Lama dia nih Lama dia Cita dulu nih Pengalamannya dia Ini jadi Udah tuh kan Oke Terus Dia Aku tuh udah luluasa Loh Yuk cerita Kalau ada kau Kenapa emang Kamu Kamu mau ngarang cerita ya Tapi dia tau gitu Eh sibuknya Aku cuma nak pantas Jadi Udah tuh kan Terus dia Pulang tuh kan Aku simpan semua nih uangnya Udah aku masukin ATM Terus Dia pergi lagi kan Pas dia pergi lagi tuh Dia bilang Pokoknya intinya yang terakhir tuh Lima bulan sebelum putus tuh Dia memang gak pulang Lima bulan sebelum putus gak pulang Lima bulan sebelum putus oke Maksudnya gak pulang ke tempatnya dia Maksudnya gak pulang ke tempatnya dia atau ke tempat kamu Kenapa? Gak pulang ke tempatnya dia Ke kotanya dia atau Gak ke tempat Tempatnya Tempat Gak ke tempat Apa Tempatnya dia tuh sebelumnya harus ke tempat aku dulu Gak bisa langsung ke tempat dia Oh tepatnya dia kalau mau ke rumah juga harus Ngelewatin tempat kamu dulu ya Iya Berarti mau gak mau harus bakal ketemu ya Iya Oke terus Terus Kenapa? Kau tuh ngapa sih? Tolong Kenapa? Kenapa? Terus Ujung-ujungnya tuh kan dia bilang Pokoknya yang terakhir tuh sebelum putus tuh Dia bilang Aku tuh ngecek dia karena dia udah mutusin aku Dia semuanya tuh dia blokir Ya ampun Itu ada masalah gak sih sebelumnya? Gak ada Cook Ada sih dia sebelum mutusin aku tuh Karena kemarin kan aku habis Dari dispar Dinas Pariwisata Provinsi Oke Lagi ngeliatin Finalis-finalis Bujang Gadis kebetulan Aku Duta Provinsi juga Jadi Aku tuh lagi ada Ngeliat adek-adek tuh kan Kenapa adek-adek nih Ada masalah apa gitu Terus Pas itu tuh Pas aku udah mau Udah maghrib Aku tuh mau pulang Ternyata temen aku tuh langsung nelfon kayak Feb Ayo kita nonton konser nih Gratis gitu Nah di spot center Pantai nih Oh boleh gitu Mendadak Dan aku tuh gak ngasih tau sama dia Gak izin Gak izin sama dia Kamu misalnya Kamu pergi sama Pergi sama siapa waktu itu ke sana Sama temen aku bertuju Cewek semua Dan itu pun aku ketemu sama Soda Sepupu aku dua Apa Sepupu aku dua orang Dan itu cewek semua juga di sekeliling aku Ya harusnya gak Gak jadi masalah dong Kalau itu mah Bener gak sih Aku ngepup kok Udah sampai sana Nah makanya Itu bukan masalah harusnya Aku pikir masalahnya tuh ya Iya permasalahin Abang Abang tuh ini Ini Atau sebagian macam tuh Terus Dia bilang Aku ngecapnya dimana ya Oh di tiktok satu lagi aku ngecap Aku bilang Aku nanya sama dia Dia bilang Aku udah bilang kan Mana sih Oh gak ada lagi Udah di blok juga Kenapa di blok Astaga Kenapa di blok Aku punya tiktok dua Dan itu di blok semua Instagram aku di blok Whatsapp aku di blok Semuanya di blok Jadi Udah Gak ada akses dong Buat Buat ketemu dia Gak ada Sama sekali Gak ada Sama sekali Nah ini terakhir Oke Bukan masalah cepat Atau enggaknya Abang Sama adek Udah Gak ada apa-apa Cewek yang Sama abang kini Beda Dia gak pernah Bentak abang Atau nada tinggi Kayak gitu kan Gak pernah Bohongin abang Dan gak ngomong kasar Selalu beri kesan yang baik Buat abang Dan Gak maki-maki abang Walaupun dia baru Baru sama abang Tapi Dia Udah ngerti posisi Sebagai pasangan Dan gak pernah Sekalipun Dia maki-maki abang Terus aku bilang kan Kapan aku maki-maki Kamu Bentar Kamu berapa sih Dua satu Dia 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 pokoknya Lahir tahun 2000 Oh 24 24 berarti Oke Kamu tuh lebih cocok Ini tau Lebih cocok bukan cari pacar tau Cari calon suami Masya Allah Guys Setuju gak guys Dia tuh udah dewasa banget nih guys Udah guys Tolong Yang mau Nanti aja lah Nanti Oke Kuliah dulu Tamatin kuliah kerja Oke Terus Aku bilang gini kan Kapan aku caci-maki kamu Sedangkan aku Mohon maaf ya Sedangkan aku ngomong Anjing aja Aku gak pernah sama kamu Ngomong kasar Gak pernah sama dia Gak pernah Aku tuh paling Cuman kayak Kalau aku memang kesal Kayak abang Gitu nah Itu yang paling kasar Kamu sama dia Iya Kurang apa lagi Abang gitu Mungkin Mungkin pemikiran orang Itu Nafik ya Gak mungkin cewek Gak pernah ngomong Toxic ini Atau sebagian macam Ini Karena aku di rumah Kayak gitu Aku gak pernah Sampai nada tinggi Kayak gitu Jadi kebawa Jadi kamu udah terbiasa Memang gak pernah Ngomong dengan nada tinggi Jadi kalau misalnya Orang mau ngomong Apa aku tuh Cuman sekedar Diam Aku gak mau Peduli banget gitu Nah kayak Ya udah gitu Gak suka Ya sudah Terus akhirnya Aku bilang kan Kalau aku ceci maki Kamu Kalau aku memang Pernah ceci maki Kamu Kebun binatang Yang ada di Sumatra sini Udah keluar semua Dicetan tuh Oke Terus dia bilang Kayak Dia juga Ngertiin abang Dia ngertiin kamu Tuh posisi kamu Udah di atas Aku bilang Kemarin dia kemana Gue bilang Ternyata aku cari tau Aku chat pacarnya Mereka itu Mantanan SMP Ketemu lagi Iya Sedangkan si cowoknya bilang Walaupun Abang baru sama dia Berarti bukan mantan dong Bukan Kalau seandainya Kita orang yang baru kenal Pasti Kita yang baru tau mereka Pasti bilangnya mereka baru kenal Tapi Deket dari SMP Aku kan Nanya nih Kamu kenal Ramdesnya Dari mana Satu S Hati-hati 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 Ini curhat lagi Streaming Jadi aku Aku bilang kan Kamu kenal sama si ini Dari Kapan Kami satu daerah Dan kebetulan Kami pernah pacaran Waktu SMP Oke Dan terus aku bilang kayak Wow gitu Ternyata Mantannya dia Tapi sebelumnya Dan kebetulan pacar barunya itu Satu Kampus Cuman dia kampus kesehatan Aku kampus biasa Tapi kamu Sebelumnya nih Sebelum kamu ada masalah-masalah seperti itu Pernah Kenal gak Sama Atau pernah denger gak dari si cowok kamu itu Tentang si cewek itu Enggak Karena aku gak kipu orangnya Kamu mau mencari tau juga ya Dia gak pernah cerita gitu kan Eh aku ketemu lagi Sama temen SMP aku Gitu-gitu Palingan dia bilang kayak Nih coba liat Arsipan Instagram abang nih Terus aku liat kan Terus kenapa Aku bilang kan Yang arsipan adek Masih ada nyimpan foto mantan Yang abang udah enggak Terus aku cari tau Masih ada satu lagi nih Aku bilang kan Yaudah Hapus juga yang adek Ya hapus lah Aku bilang gitu Kalau mau hapus-hapus Mau enggak Ya silahkan Aku gak peduli juga Kalau kayak gitu Oh kamu ini ya Kamu gak terlalu Aku tuh Peduli masalah-masalah kayak gitu ya Iya Aku tuh Jarang loh cewek yang kayak Yang kayak kamu tuh Biasanya mereka lebih Sensitif Masalah-masalah kayak gitu Enggak sih Kalau aku Gimana ya Memperibet hidup Kalau berantem terus tuh Ya karena Kita pun mikir dia sendiri aja Kalau tidur udah sulit ya Paling mikir orang lain ya Iya Jadi kalau misalnya Itulah Tadi ada Sebelum kakaknya Ada juga yang Cowok orang Indonesia Juga dia bilang kayak Kalau misalnya kamu Dapet Cowok kamu nih Kamu udah percaya sama dia Terus kamu LDR Ternyata dia selingkuh disini Kayak Terus kayak gimana itu Yaudah Selingkuh aja Selagi aku belum tahu Silahkan Ya Allah Silahkan Bener-bener Selingkuh Iya kan Selagi belum tahu Kenapa kamu Sepasra itu sih Jadi orang lain juga Cowok kamu juga Mikirnya kan Ini orang Ini orang ini gak sih Serius gak sih sama gue Jadi mikirnya kayak gitu Kiranya kamu main-main Malah Kalau kayak gitu Respon kamu mah Ya karena aku tuh Ya gini aja ya Kalau Mikir aja Kalau misalnya dia memang Mau sama aku Dia gak bakal ngelakuin hal itu Ya itu logika orang normal Sebenernya Kan banyak juga orang yang gak normal Dia gak normal Masalahnya Ya makanya kan banyak orang gak normal Ya Seharusnya Nah itulah kenapa kita tuh Malem tuh Aku tuh malem tuh sering Aku yang telpon Selalu kamu yang duluan Nelpon Iya Karena kan mal Kalau Untuk Pagi, siang, sore Itu kan aku Gak pernah tuh Oke Yang sering dia nelpon Karena menurut aku gak penting Kalau pagi, siang, sore Itu Kalau malem tuh kan Memang untuk dipotok Habis kayak Hari ini ngapain aja Nah gitu Nah terus Ketemu sama siapa aja Nah habis di malem aja Besok Pembicaraannya Lain lagi Terus dia tuh kayak Gak mau yang 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 Yang nanya-nanya Yang apa yang Mengganjal di hatinya Tuh gak Dia selalu kayak Kamu tuh jangan terlalu ini Kamu tuh jangan terlalu itu Kayak kemarin Aku kan Ikut bujang gadis nih Bujang gadis tuh apa? Itu kayak abang nona ya? Iya Itu kayak abang nona Iya oke oke Aku di bagian provinsi Belum klu Terus Positif aku nih Sama bujang kan Iya Gimana sama bujang lah Harus sama bujang loh Kan harus pasangan kan Iya Itu awalnya udah izin Bang kayaknya Adek nih masuk bujang gadis nih Soalnya adek lolos Iya gak apa-apa Semangat aja ya Terus aku kasih Aku foto nih sama bujangnya langsung Ini pasangan adek bang Kok gantengan dia? Yang gak tau Ya masa bujang ambilnya yang jelek Ya pasti kalau kontes gitu Pastinya yang bagus lah Karena Di antara bujang lain tuh Bujang aku tuh termasuk Memang termasuk orang yang ganteng Cemburu dia Aku bilang sama dia kan Kan yang pacar kan Yang pacar aku kan kamu Terus urusannya sama si bujang ini Kenapa? Gak ada urusannya sama aku Aku bilang gitu Aku tuh antara Pekerjaan Sama aku tuh menganggap dia tuh Sebagai abang aku gitu Nah Dia yang bakal Kayak dek Karena memang dia tuh Lebih tua dari aku Dia juga lebih Banyak pengetahuannya Lebih Tau bungkulu itu Dibanding aku gitu Nah jadi aku tuh sering Minta tolong sama dia Untuk masalah apa Kamu minta tolong sama dia? Untuk masalah Kalau misalnya Belajar tentang bungkulu Terus Tentang misalnya Aku mau nebeng Kemana nih Nebeng tuh kayak Misalnya bukan nebeng pulang Maksudnya itu Kalau misalnya kami Ada penyuluhan nih Di UMKM Dan itu tuh Panitianya tuh Udah bilang kayak Kalian harus naik Sama pasangan kalian Biar pasangan kalian yang jaga Gitu nah Ya mau tak mau lah Kami gak boleh Bawa motor yang gadis Kayak gitu Kayak gitu kalau karantina Cuma sekedar itu Tapi kalau misalnya pulang Sampai Udah malam banget Sampai jam 12 Itu aku sendiri Aku gak minta Meskipun Ada yang Ada yang mau nemenin pulang nih Iya Tapi kamu tetap sendiri Iya Itu saking kamu Ngejaganya Yang mau hubungan kamu ya Aku tuh sambil Video call dia Di jalan tuh Malam-malam itu Kamu pulang? Iya semalam itu Waduh guys Guys lo dapetin dia Lo gak macem-macem Gue yakin sampai pelaminan guys Yakin gue nih Kalau dia bener karakter begini nih guys Lo dapetin dia Lo gak macem-macem Sampai pelaminan Lo kalian guys Let's go Jadi aku tuh kayak Dia bilang kayak Gak usah lah Dia usah diiring-iringin ini Atau sebagain macam Yaudah deh Video call aku aja Karena kalau misalnya ada apa-apa Kamu langsung bisa Ngerekam layar gitu Nah terus langsung ngasih tau Orang tuaku nih Kalau misalnya aku ada apa-apa Gue bilang gitu kan Iya Dalam 12 malam sendiri Mana rumah aku tuh masuk gang Jadi Emang bener-bener sendiri Kenapa kamu gak minta Jemput Kakak Ipar Atau misalnya Tunggung saudara Kamu yang tinggal Kakak Ipar aku kan Di luar kota Oh gak tinggal satu daerah Dia tuh Ini apa Kan kerja Kerjanya kan di luar kota Oke Terus kalau minta tolong Sama ayah Sama ibu Udah malem Gak enak banguninya Kasian Coba aku tidak Tinggal di Bengkulu 24 jam aku Ini Bantuin Masya Allah Jangan dong Kan masih pacar Nanti itu ya Terus Lanjut Terus Ya udah kan Terus dia bilang Video call aja gitu Nah pulang dari Situ misalnya Udah sampai rumah nih Sampai rumah Kok pake date aku ya Udah pake date Ini aja Duit yang main Dikumpulin Di satu otem itu Udah bangun adek Namanya juga orang 17an Muka lah Iya lah Gimana sih Ukuran Terus yaudah Ujung-ujungnya Kayak gitulah Sampai Kakak aku tuh bilang Kayak Tolol Bunduk Ya mungkin Aku di posisi Kakak kamu juga Mungkin sama kali ya Tapi ya Tapi ya kan semua juga Ya kena Ya gak tau lah ya Kan orang Gampangnya terhasil Karena gini Zaman sekarang Cinta dan Tolol tuh beda-beda tipis Nah kalo kamu Menurut kamu Hubungan kamu kemana Itu cinta atau tolol Tolol Kok tolol sih Kok tolol Enggak lah Karena cintanya Cuman satu orang Harusnya kamu cinta Atau banyak orang Enggak Harusnya Kalo aku cinta sama dia Dia juga harus cinta sama aku Jadi dua orang gitu Itu namanya Cinta Tapi kalo misalnya Cuman aku sendiri Yang berjuang dan berusaha Itu namanya tolol Tapi mungkin Mungkin Karena di posisi itu Ya Kan Kadang kan ada orang Yang prinsipnya Gak terlalu kuat ya Bener gak Dia udah dapet yang baik Kayak kamu Tapi dia Kayak masih coba Cari yang terbaik Kayak gitu Ada orang kayak gitu Dan mungkin Kalo seandainya Suatu saat nanti Mereka ada masalah Si cowok itu Pasti dia kepikiran kamu Karena kamu gak Karena pas sama kamu itu Gak ada masalah Bikin mereka putus gitu Aku minta maaf dulu ya Aku minta maaf dulu Untuk kamu Yang bakal balik lagi sama aku Nanti aku ludai kamu Jangan balik sama aku Jangan ya Aduh ya ampun Aku udah minta maaf duluan Tapi karena kamu bikin aku Kesal Kalo kamu mau balik lagi sama aku Jangan Nanti aku ludahin Kamu takutnya Kamu kan katanya Gak mau Gak mau kasar Terusnya diudahin Astagfirullahaladzim Ya Allah maaf Lian ya Allah Astagfirullahaladzim Tapi cak mana sih Ngeselin Iya wajar sih Kamu kesel Wajar sih Tapi kan semua udah lewat Tinggal nanti aja liat Tapi aku yakin sih Kalo emang gak ada masalah Kamu ditinggalin sama dia Apalagi Kamu pun gak Mengingat emang gak ada masalah Dia kemungkinan bakal Adalah komunikasi lagi Kalo mereka udah break gitu ya Atau udah putus Adalah komunikasi lagi Halo Feby Iya apa kabar Ada musik kayak gitu Gila Enggak aku ngeblok langsung Biar lah Kalo dia pake nomor baru Aku gak pernah ngeblok Orang ya Ingat Aku gak pernah ngeblok orang Tapi kalo aku udah benci banget sama orang tuh Baru aku ngeblok Yaudah aku follow dulu Gak pake aku Bikin benci Iya beneran Kayak misalnya aku tuh punya musuh nih Aku gak ada ngeblok musuh aku Kalo aku belum Benci Cuman sekedar Yaudah musuhan gitu Tapi Masih sefollowan gitu Tapi kalo misalnya yang udah kayak gini Dia ngeblok aku nih Aku gak ada loh ngeblok dia Gak aku balik-balikin ngeblok kayak gitu Enggak Oh berarti ngeblok cuman dari dia doang Kamu gak ngeblok balik ya Ya enggak Ya terserah Urusan dia Jangan aja balik lagi Udah Bikin kebencian soalnya Kalo sananya Dia balik lagi tapi ngungkit-ngungkit Kayak ngasih kamu memori Mengingat lagi memori tentang kamu sama dia dulu gimana Oh gitu ya 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 Udah gitu aja respon aku Aku harus respon apa kayak Hah? Malam kita gitu? Oh iya Enggak kan Bodo amat lah ya Ya terserah Mau dia kayak gimana Mau dia Mengingat kayak Dulu kita pernah loh jalan kesini Dulu kita pernah loh makan ini disini Terus Dulu kita pernah loh keliling kesini Ya terus Apa masalahnya Itu kan dulu Bukan sarang Iya Sampai Kan soalnya aku juga pernah balikin bareng-barengnya kemarin Iya kan kalo misalnya Dari tambang kan Ngasih baju kotornya ke aku Jadi aku yang laundry Dia nanti bawa Baju dari lebong tuh Beberapa baju aja gitu Aduh kamu kok jadi patah-patah gini ya Kamu ngeblur disini Patah-patah Gambarnya Beneran? Iya Mau cari-carian lagi gak? Atau Kamu ada instagram gak? Tadi kan katanya Apa? Jangan dong Ketahuan instagram aku Nanti aku diserang sama fans kamu Diserang gimana orang mereka disini Bisa support kamu kok diserang gimana Justru mereka respect sama kestiaan kamu sama dia Iya Iya Oh iya terima kasih Iya Kalo kamu gak percaya Nanti kamu mampir ke live streaming aku Kamu cek disana Cuman sekarang kamu lagi like banget Jadi agak susah buat ngobrol Instagram bener Atau gini aja Nanti kita cari-carian dulu gimana Cari-carian dulu Kalo ketemu lagi kita ngobrol lagi oke Dadah Maafin Ini bukan gara-gara aku mau skip nih Gara-gara-nya emang nge-rack banget Iya tidak apa-apa Oke ya Thank you ya Feby jangan lupa nanti cari aku lagi oke Bye-bye Insya'Allah Jangan ini Ihhh Yaudah ya Bye-bye Bye-bye Eh kok Cek